Intro Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Yeremia, Pasal 10, Ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab Nabi Yeremia, Pasal 10, menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan yang dapat dibuat antara Allah dan berhala-berhala bangsa lain, mewakili kehancuran orang-orang Yahudi yang sudah dekat, dan ditutup dengan beberapa permohonan Nabi. Nabi Yeremia mengawali nasihatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tidak mempelajari jalan orang-orang kafir, atau merasa cemas terhadap tanda-tanda mereka, karena adat istiadat mereka yang sia-sia, yang memimpin mereka untuk menyingkapkan berhala-berhala mereka, dan menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Berhala-berhala mereka digambarkan berdasarkan materi dan pembuatnya, dan dari ketidakberdayaan mereka untuk berbicara, berdiri, bergerak, atau berbuat baik, atau jahat. Namun pada sisi lain, Tuhan digambarkan berdasarkan keagungan nama dan kekuasaannya, dan berdasarkan rasa hormat yang dimilikinya, dibandingkan dengan mereka yang dianggap kejam, bodoh, dan angkuk oleh semua orang bijak dari segala bangsa. Dalam hal julukan yang benar, hidup dan kekal, dan dalam besarnya murkanya, dengan kuasa dan hikmatnya dalam menjadikan langit dan bumi, dalam menimbulkan guruh dan kilat, angin dan hujan, apabila dewa-dewa yang tidak ikut ambil bagian di dalamnya akan binasa sama sekali, para pembuatnya kejam, dan membawanya merasa malu, dan itu adalah kepalsuan dan kesiasiaan yang tak ada habisnya, perbuatan yang salah, dan dengan demikian akan binasa. Tetapi dia, Tuhan, yang menjadi milik pusaka Israel, tidak seperti mereka, menjadi yang pertama dari segala sesuatu, dan namanya adalah Tuhan semesta alam, dan selanjutnya menyusul nubuatan tentang kehancuran orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, mereka diminta untuk mengumpulkan barang dagangan mereka. Karena dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan akan melemparkan mereka keluar dari negeri itu, dan membawa mereka ke dalam kesusahan. Nabi Iremia simpati terhadap rakyatnya yang berada dalam kesuditan. Ia turut menanggung kesedihan dan kesusahan bangsanya, karena kehancuran negeri itu, dan pembuangan bangsa itu, dan penyebab terjadinya disebutkan. Tentara Kasdim, alat kehancuran mereka digambarkan sudah dekat. Nabi Iremia mengarahkan dirinya kepada Tuhan, ia mengakui ketidakmampuan manusia untuk membantu dan membimbing dirinya, tidak mencela koreksi kemarahan terhadap dirinya, namun berdoa agar murka Tuhan dapat dicurahkan kepada kaum kafir yang olehnya umatnya dilahap dan dijadikan suji sepi. Nabi Iremia menegaskan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan Allah. Allah tidak bergantung pada apapun juga. Tuhan Allah tidak bergantung kepada pengakuan manusia sehingga dia menjadi Allah. Kewibawaan dan kuasa Tuhan Allah tidak berkurang hanya karena manusia menyangkalnya, dan tidak bertambah hanya karena ciptaannya mengakuinya. Tuhan Allah berdaulat atas ciptaannya dan menyatakan ketetapan-ketetapannya. Ciptaannya wajib setia dan taat melakukannya. Melalui naspirman kehidupan ini, pesan yang diajarkan kepada kita adalah bahwa Tuhan Allah tidak ada bandingannya. Segala ciptaannya berada di bawah kendali dan kuasanya. Allah segala Allah, Allah segala ilah, dia mengatasi segala sesuatu hingga dia tidak dapat disamakan dengan apapun. Di zaman naus saat ini, kita selalu mengukur segala sesuatu dengan apa yang bisa ditangkap atau dimengerti oleh akal. Sikap ini membuat kita lupa bahwa Tuhan Allah tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu serta akal kita. Dia maha kuasa, maha tahu dan maha hadir di mana-mana. Tuhan Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Karena itu, marilah kita sebagai umat ciptaannya menyembah, bergantung dan berharap padanya, dan bersungguh-sungguh melakukan kehendaknya dengan taat dan setia. Ingatlah, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi kalau tidak seizinnya. Jangan pernah menyamakan dia dengan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Nyatakanlah dalam hidupmu dan saksikanlah serta beritakanlah bahwa tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Amin. Malah kita berdoa. Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadiratmu Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, yang menyatakan firmanmu kepada kami pada pagi hari ini. Ya Bapak melalui kesaksian dari Nabi Iremia bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan. Sebab Tuhan itu besar dan namanya besar serta keperkasaannya melingkupi bumi. Ya Bapak, biarlah kami tetap menyembah kepada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi yang tiada bandingnya. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami sehingga kami dapat melakukan aktas kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak serta persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Agar sempurna kehidupanmu seperti ala Bapak Agar sempurna kehidupanmu seperti ala Bapak Okumene mempersatukan umat manusia di bumi Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal Kita semua saling mengasihi sesama manusia Apapun ajarnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan Okumene mempersatukan umat manusia di bumi Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal Kita semua saling mengasihi sesama manusia Apapun ajarnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan Okumene selalu memperbaikan